Terima kasih Tunggadewi adalah raja perempuan kerajaan Majapahit yang memulai misi menaklukkan Nusantara sejarah mencatat pada era Sri Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi inilah terucap sumpah amukti palapa oleh Mahapati Gajah Mada antara Tribwana Wijaya Tunggadewi dan Gajah Mada memang terjalin hubungan yang saling melengkapi Sri Ratu Tribwana mempercayakan Gajah Mada menempati posisi paling bergensi di pemerintahan Majapahit sementara berkat Gajah Mada misi Sang Ratu mulai terlaksana nantinya sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada di hadapan Tribwana Tunggadewi hampir benar-benar terwujud di era selanjutnya yakni pada masa Hayam Muruk Gajah Mada berikrar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum mempersatukan Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit Tribwana Tunggadewi Tribwana Tunggadewi merupakan Putri Raden Wijaya pendiri sekaligus Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai 1309 Masehi Selamat muliana dalam Nagara Kertagama dan tafsir sejarahnya tahun 1979 menuliskan Sang Ratu menyandang gelar lengkap Sri Tribwana Wijaya Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani Sebelum bertata di Majapahit namanya adalah Diyah Gitarja Ibunda Tribwana Wijaya Tunggadewi bernama Gayatri atau Raja Patni salah satu istri Raden Wijaya yang juga Putri Kertanegara Raja Terakhir Singasari Setelah kerajaan Singasari hancur akibat pemberontakan Jaya Katwang pada tahun 1292 Masehi yang menyebabkan Raja Kertanegara tewas Raden Wijaya mendirikan pemerintahan baru bernama Majapahit di tepi sungai Brantas Monjokerto setahun kemudian Penerus Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi adalah putranya yang bernama Kalagemen Raja Kedua Majapahit ini dinobatkan dengan gelar Sri Jaya Negara pada 1309 sampai 1328 Masehi Diagitarja alias Sri Buwanawi Jaya Tunggadewi dan Jaya Negara merupakan saudara satu ayah tapi lain ibu Semasa era Jaya Negara Diagitarja pernah menjabat sebagai Bre Kahuripan Kahuripan atau sekarang wilayah Sidoarjo merupakan salah satu dari 12 wilayah utama atau semacam provinsi terpenting Kerajaan Majapahit yang beribu kota di Trawulan Mojokerto, Jawa Timur Jaya Negara dianggap tidak becus memimpin Kerajaan Majapahit sehingga timbul serangkaian pemberontakan semasa ia berkuasa Pada akhirnya Raja Kedua Majapahit ini tewas dibunuh oleh tabib sekaligus pengawalnya sendiri yakni Ratanca pada 1328 Masehi Gajah Mada yang kala itu adalah anggota Bayangkara atau pasukan pengawal Raja punya peran penting di era Jaya Negara yang penuh huru hara ia pernah menyelamatkan Jaya Negara dari pemberontakan Rakuti pada 1319 Masehi Gajah Mada pula yang mengeksekusi The Kingslayer Ratanca Lantaran Jaya Negara tidak punya putra mahkota yang berhak naik tahta adalah Ratu Gayatri istri terkasih Raden Nijaya namun tulis para kitri simbolon dalam Menjadi Indonesia volume 1 2006 Gayatri enggan menjadi penguasa ia sudah melepaskan ambisi duniawi dan memilih jalan religi Gayatri melimbahkan tahta kepada putrinya Diyah Gitarja yang dinobatkan pada 1328 Masehi dengan menyandang gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi ia adalah Raja Perempuan atau Raja Putri alias Ratu Pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit Purwadi dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa Sejarah Kehidupan Kraton dan Perkembangannya di Jawa tahun 2007 menyebut bahwa jasa besar Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit Naiknya Tribuana Tunggadewi ke Singgasana Majapahit juga berimbas besar terhadap karir Gajah Mada Sosok perwira muda ini langsung melejut berkat jasa-jasanya mengamankan negara termasuk menyelesaikan pemberontakan Sadeng dan Keta yang masih menjadi bagian dari dampak kepemimpinan Jaya Negara Berkat kesetiaannya terhadap negara juga kecakapannya Gajah Mada langsung menjadi orang kepercayaan Tribuana Wijaya Tunggadewi Pada 1334 Masehi Sri Ratu Tribuana menunjuk Gajah Mada untuk menempati posisi sebagai Rakrian Pati atau Mahapati alias Perdana Menteri menggantikan Arya Tadah yang undur diri karena sudah merasa tua Saat dilantik menjadi Mahapati pada 1334 Masehi Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa Ia berikrar pantang merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit Era Tribuana Wijaya Tunggadewi memang merupakan masa di mana Majapahit mulai melebarkan sayapnya hingga keluar Jawa Tahun 1343 Masehi misalnya seperti dinukil dari buku Sejarah Kebudayaan Bali tahun 1998 yang disusun Supratik Norharjo dan kawan-kawan Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali Berikutnya giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di luar Jawa yang ditundukan oleh Kerajaan Majapahit di bawah Komando Mahapati Gajah Mada atas perintah Sri Ratu Tribuana Tunggadewi Kerajaan Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribuana Wijaya Tunggadewi memutuskan lengser pada 1350 Masehi Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Sang Ibunda Gayatri Bagi Sri Ratu Tribuana Singgasana Majapahit sebenarnya adalah Hak Sang Ibunda yang memberinya mandat untuk menjadi pemimpin Maka itu setelah Gaya Tritiada Tribuana Tunggadewi menganggap bahwa amanat itu telah ditunaikannya Tahta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada Putra Mahkota Hayam Buruk anak Tribuana Tunggadewi dari pernikahannya dengan Pangeran Cakradara atau Kertawardana bangsawan keturunan Singasari Setelah lengser ke Prabun Tribuana Tunggadewi kemudian menempati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabu semacam Dewan Pertimbangan Agung atau Dewan Penasihat Raja yang beranggotakan keluarga Kerajaan Hayam Buruk ditabalkan sebagai Raja Keempat Majapahit dengan gelar Sri Raja Sanegara tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan bimbingan Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Mahapati Gajah Mada Raja Muda ini membawa Majapahit mencapai masa kejayaan termasuk mewujudkan misi menyatukan Nusantara dikutip dari Nino Octorino dalam Hikayat Majapahit kebangkitan dan keruntuhan kerajaan terbesar di Nusantara tahun 2020 tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya Tribuana Wijaya Tunggadewi meninggal dunia kita para raton hanya memberitakan bahwa mantan Ratu Majapahit itu wafat setelah pengangkatan Gajah Nggon sebagai pati pada 1371 Masehi Jasad Sri Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi disucikan di Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih Trawulan Mojo Tunggadewi 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 Tunggadewi